Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Es kocok alpukat yang pernah Viral beberapa bulan yang lalu Nah sekarang kan udah musim Buah alpukat dimana-mana Banyak banget yang jual Atau mungkin kalian punya sendiri Pohon alpukat dan sudah berbuah Bingung punya buah alpukat Mau dibuat apa Kalian coba deh bikin es alpukat kocok Seperti ini dijamin kalian akan suka Nah mau tau gimana cara buatnya Dan resepnya apa aja Tonton terus videonya sampai selesai Yang pertama disini aku siapkan panci Untuk memasak kemudian masukkan 150 gram gula aren Tambahkan 300 ml air Dan ini kita masak Sambil diaduk-aduk hingga mendidih Dan gulanya larut Setelah gulanya larut Matikan api kompor Kemudian angkat Pindahkan ke wadah lain Dan biarkan hingga dingin Karena biasanya Yang dijual-jual di pinggir jalan itu Tidak menggunakan gula putih ya Alias menggunakan gula aren Selanjutnya kita siapkan panci lagi Saya pakai panci bekas tadi ya Masukkan 50 gram gula aren Tambahkan 100 ml air Ini kita masak sampai mendidih Dan gula larut Sambil menunggu gulanya mendidih Kita siapkan 1 sendok makan Tepung maizena Larutkan dengan sedikit air Aduk rata sampai tepungnya larut Jika sudah Ini kita sisikan dulu ya Kita kembali ke rebusan gulanya Ini gulanya sudah mulai larut semuanya Kalau gulanya sudah larut Seperti ini Sekarang kita masukkan larutan tepung maizena Diaduk-aduk dulu Lalu ini kita aduk cepat Sampai adonannya sedikit mengental Atau air gulanya sedikit mengental Kira-kira teksturnya seperti ini ya Kalau kalian sering beli albukat kocok Pasti kalian tahu dong Kok di dalam albukat kocoknya Ada jeli-jeli lembutnya Ternyata ini Selanjutnya kita pindahkan ke wadah Dan biarkan hingga dingin Jadi ini wajib banget teman-teman ya Jangan di skip Kalau mau es albukat kocoknya Itu rasanya enak banget Lanjut kita siapkan albukatnya Karena aku gak ada gelas stainless Aku pakai gelas takar aja ya Ini aku pakai 2 buah albukat Yang udah bener-bener mateng Kita kocok sampai dia agak lembut gitu Jadi jangan di blender ya Dikocok aja Namanya juga albukat kocok ya Bukan jus albukat Nah kayak gini aja Udah cukup Lanjut kita siapkan gelasnya Kalau mau diminum sendiri Gak perlu pakai cup plastik seperti ini ya Tapi kalau mau dijual Biasanya pakai cup plastik seperti ini Ini aku pakai cup ukuran 16 oz Kita masukkan albukat yang sudah dikocok Ini aku pakai 2 sendok makan Biasanya kalau yang dijual itu Ya sekitar 1,5 sendok makan aja udah cukup Terus kita tempel-tempelin ke wadah gelasnya kayak gini Biar dia lebih padat dan terlihat lebih banyak ya Kemudian kita masukkan es batu Ini es batu yang pertama masuk adalah yang ukurannya agak besar Lalu siram dengan air gula yang cair tadi sekitar 50 ml ini ya Kemudian masukkan juga susu cair full cream Ini aku kasih per cupnya 50 ml aja Atau sekitar 8 sendok makan Jadi biasanya kalau yang dijual itu emang diukur untuk susunya Terus kita kasih kental manis coklat Secukupnya aja Lalu kita beri es batu lagi dengan tekstur yang lebih lembut Jadi biasanya ada mesinnya ya Kalau yang dijual-jual di pinggir jalan itu Kalau nggak ada mesinnya ya kalian kepruk-kepruk aja sendiri sampai agak lembut Dan ini yang paling saya suka Ini gula aren yang sangat kental ya Jadi nanti kalau kita makan itu ada tekstur kayak jeli lembut gitu teman-teman Tapi bukan jeli ya Ini ternyata adalah gula aren yang direbus dengan tepung maizena Kita kasih kira-kira 1 sendok makan aja Dan untuk toppingnya sesuai selera Kalau mau original biasanya nggak perlu topping apapun Atau kalau mau dikasih topping pilihannya biasanya ya milo Kalau nggak ya coklatos ya Atau apapun terserah kalian sukanya topping apa Kita tutup rapat Kalau ada mesin sealer boleh banget digunakan Dan beri sedotan Es alapukat kocoknya udah jadi siap untuk dinikmati Kita aduk-aduk dulu seperti ini Ini biasanya kalau dijual-jual di pinggir jalan Untuk cup ukuran sekitar 14 os itu harganya sekitar 12 ribu rupiah Jadi yang ukuran besar kayak gini bisa nyampe 16 ribu rupiah dong ya Bikin sendiri lebih enak Lebih hemat dan telnya lebih puas untuk menikmati es alapukat kocok seperti ini Ini enak banget Enak banget Cocok banget untuk menu takjil buka puasa kalian nanti Atau untuk ide jualan Bahannya sangat murah Mudah Untungnya pasti diberlimpah Selamat mencoba Semoga suka ya Mohon maaf kalau ada salah kata Jangan lupa subscribe Like, comment Channel Youtube Umiza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax